Hai Finet lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Akceri Oficial Nah, di video kali ini aku mau ngebahas atau mau menjawab salah satu pertanyaan yang masuk ke kita di kolom komentar youtube ya Nah, buat kalian yang penasaran pembahasan apa sih yang bakal aku bahas kali ini tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Akceri Oficial Nah, Vilo, beberapa hari kebelakang nih ada pertanyaan yang masuk ya ke kita pertanyaannya tuh tentang, kak, kenapa sih kalau misalnya aku sedang menarik busur tuh tangan kiri aku selalu bergetar, apa sih solusinya dan apa sih penyebabnya Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas apa aja penyebabnya dan gimana cara menanganinya ya Nah, pertama-tama aku mau ngejelasin tangan kiri yang bergetar itu tangan yang memegang riser atau handle pada saat kalian menarik busur ya dan ini hanya berlaku untuk kalian yang pengguna tangan kanan atau right hand Nah, ketika tangan kalian bergetar saat menarik busur dan kalian ingin mencari solusinya kalian harus memahami dulu ya beberapa faktor yang bisa membuat tangan kiri kalian itu bergetar Faktor yang pertama adalah kurangnya kekuatan otot tangan kalian ya, Vilo Getaran pada tangan kiri kalian saat kalian sedang menarik busur biasanya terjadi karena kurangnya kekuatan pada otot lengan dan bahu kalian ya, Vilo Saat kalian sedang menarik busur, kekuatan otot lengan dan bahu kalian itu bekerja sangat keras loh, Vilo untuk keseimbangan dan kestabilitasan kalian pada saat menarik busur Nah, jika otot lengan dan bahu kalian memang belum kuat, tubuh kalian akan merespon dengan getaran sebagai pertanda atau sinyal bahwa otot lengan dan bahu kalian itu sudah kelolahan Nah, faktor yang kedua adalah teknik kalian yang kurang tepat ya, Vilo Nah, asal kalian tahu teknik yang salah juga bisa menyebabkan tangan kiri kalian itu bergetar saat kalian sedang menarik busur kalian Misalnya terlalu banyak tekanan pada jari kalian atau posisi genggaman kalian yang memang kurang tepat Nah, faktor tersebut membuat lengan dan tangan kiri kalian ini bekerja lebih ekstra daripada seharusnya dan membuat tangan kalian itu bergetar ya, Vilo Nah, faktor yang ketiga adalah draw weight atau LBS yang terlalu tinggi untuk kalian Nah, penyebab umum terjadinya getaran pada tangan kiri saat kalian sedang menarik busur adalah pada draw weight atau LBS yang belum tahu LBS itu berat tarikannya, Vilo yang kalian gunakan itu terlalu besar Jika busur kalian memiliki draw weight atau LBS yang terlalu besar untuk kekuatan kalian saat ini otot lengan dan bahu kalian akan mengalami kelelahan yang lebih cepat loh, Vilo dan ini bisa membuat tangan kiri kalian itu bergetar pada saat kalian menarik busur kalian harus menyesuaikan draw weight atau LBS pada busur kalian dengan kekuatan yang kalian punya ya, Vilo Nah, faktor keempat adanya kurang stabilizer atau penggunaan stabilizer yang salah Nah, seperti yang kalian tahu ya, stabilizer itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan atau kestabilan busur kalian Nah, jika kalian tidak menggunakan stabilizer atau kalian sudah menggunakan stabilizer tapi ternyata stabilizer kalian itu tidak tepat itu bisa menjadikan busur kalian kurang stabil ya, Vilo sehingga tangan kiri kalian harus bekerja lebih keras untuk menahan posisi busur kalian Nah, sekarang kalian sudah tahu kan faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan tangan kiri kalian itu bergetar saat kalian sedang menarik busur Nah, sekarang selanjutnya aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih cara mengatasinya kalau misalnya kalian sudah tahu faktor-faktornya nih ya, kalian bakal gampang lebih gampang mengatasinya Nah, yang pertama kalian bisa melakukan latihan kekuatan otot lengan dan bahu kalian ya, Vilo Nah, salah satu solusi pertama adalah memperkuat otot bagian lengan, bahu, dan pergelangan tangan kiri kalian ya, Vilo Latihan angkat beban ringan, push up, atau latihan menggunakan stretching band dapat membantu kalian memperkuat otot lengan, pergelangan tangan, dan bahu kalian Yang kedua adalah perbaiki teknik memegang busur kalian Kalian bisa memastikan denggaman pada busur kalian itu tidak terlalu kuat ya, Vilo Kalian bisa mencoba untuk relax dan biarkan busur itu seimbang dengan kalian Dengan tekanan yang merata pada telapak tangan kiri kalian Seperti itu, Vilo Hindari memegang busur dengan terlalu erat, karena ini bisa menyebabkan tangan kiri kalian itu bergetar ya, Vilo Nah, kenapa sih kalau misalnya kita mengenggam busur kita terlalu erat itu bisa membuat busur kita bergetar Aku sudah pernah membahas masalah ini ya, kalian bisa tonton di video yang kemarin-kemarin aku buat atau yang di sebelah sini ya Kalian bisa klik aja di sebelah sini, oke? Nah, yang ketiga solusinya adalah kalian bisa menyesuaikan draw wake atau LBS dengan kekuatan kalian sekarang Jika kalian merasa draw wake atau LBS busur kalian yang terlalu berat Kalian bisa mempertimbangkan untuk menurunkan draw wake atau LBS kalian Kalian bisa memulai dengan draw wake atau LBS yang lebih rendah ya, Vilo Dan kalian juga secara perlahan bisa meningkatkan LBS kalian Seiring dengan meningkatnya kekuatan otot dan pengalaman kalian dalam memanah Nah, jangan ragu untuk kalian berkonsultasi dengan coach atau toko panahan terpercaya kalian mengenai draw wake yang kalian butuhkan ya Contohnya, kalian bisa berkonsultasi dengan Staffinet Aceri Oficial Nah, yang keempat kalian bisa menggunakan stabilizer yang sesuai ya, Vilo Jika kalian belum menggunakan stabilizer, kalian bisa mempertimbangkan untuk menggunakan stabilizer ya, Vilo Karena stabilizer itu bisa membantu kalian untuk menyeimbangkan busur kalian Tapi, pastikan stabilizer yang kalian gunakan itu sesuai dengan ukuran dan jenis busur kalian ya, Vilo Nah, yang kelima kalian bisa melakukan latihan fokus dan pernafasan kalian Nah, banyak yang nggak tahu seringkali getaran itu terjadi karena ketegangan mental kalian ya, Vilo Pastikan kalian selalu relax saat memanah Dan kalian juga selalu memperhatikan pernafasan kalian ya, Vilo Tarik nafas dalam-dalam dan buang secara perlahan pada saat kalian sedang menarik busur kalian Ini akan membantu mengurangi ketegangan tubuh kalian Jadi, getaran yang ada pada tangan kiri kalian itu bisa berkurang ya, Vilo Nah, Vilo itu dia tips and trick dari aku Gimana sih cara mengatasi lengan kiri kalian yang bergetar pada saat kalian sedang menarik busur ya Tapi, kalian juga harus merasa khawatir kalau misalnya kalian sudah melakukan tips and trick dari aku Tapi, tangan kiri kalian itu masih bergetar Nah, kapan sih kita harus merasa khawatir akan hal itu? Nah, Vilo setelah kalian sudah melakukan tips dan trick yang aku kasih tadi Tapi, tangan kiri kalian masih saja bergetar Dengan intensitas yang mengganggu kalian Kalian harus langsung melakukan konsultasi pada coach atau ahli panahan ya, Vilo Bisa jadi ada faktor lain seperti masalah pada postur tubuh Atau kondisi medis yang perlu perhatian lebih Nah, kalau misalnya kalian mencari coach yang berpengalaman dan bersertifikat korea Kalian bisa ikut training center atau private coach di VNet Academy Dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini ya, Vilo Atau kalau misalnya kalian lagi cari peralatan panahan kalian Yang bisa menunjang karir kalian sebagai atlet Atau misalnya buat kalian yang penghobi ini Kalian bisa langsung saja check out di e-commerce kita Yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Atau kalian mau lihat nih barangnya secara langsung Sambil konsultasi langsung sama staff VNet Aceri secara gratis ya Kalian bisa langsung saja datang ke store cabang kita Yang ada di Bandung, Jakarta, dan di Solo ya Atau kalian mau cek katalog harga lainnya Kalian bisa saja kalian langsung saja klik link di bawah ini Nanti linknya aku tahu di deskripsi juga ya Dan jangan lupa juga buat kalian follow Instagram kita di AdVNet Aceri Oficial Karena di Instagram kita juga kita bakal share hal-hal menarik seputar dunia panahan Nah buat kalian yang suka sama videonya Jangan lupa ditekan tombol like-nya Atau kalau misalnya nih kalian punya request aku ngebahas pertanyaan lain Atau punya pertanyaan seputar dunia panahan nih Kalian boleh aja langsung tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian Supaya ilmu yang aku bagiin juga bermanfaat buat orang banyak ya VLOVE Nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai simpati belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari VNet Aceri Oficial Bye-bye Hai VLOVE Aku juga gak akan lupa buat ngingetin dan buat ngajak kalian semua nih Buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini Ditonton ya